Hai teman-teman, Assalamualaikum Assalamualaikum Hai, saya memiliki ketelea dari Taiwan Nursery ini disebut ketelea chonggubens atau lebih tepatnya adalah DLC atau Brasoleoleo ketelea chonggubens Baiklah, saya hanya menonton video ini karena teman-teman saya datang saya harus beritahu dia sesuatu oke guys ini ketelea chonggubens dan dikati oleh C.F. Sao tahun 1994 jadi dia dikati oleh C.F. Sao tahun 1994 ini keren banget guys, asli ya ini ketelea ketelea green goddess dengan batalini eye oke, jadi you can see from the appearance of the flower it is having ketelea b-color as the ancestor jadi memang kuat banget ini kenceng banget darah dari ketelea b-colarnya ya because green goddess is cross between ketelea autumn glow with b-color while the batalini eye is cross between b-color with intermediate jadi ini bener banget ya kakek memeknya ada darah ketelea b-colarnya makanya dia memiliki bentuk dari ketelea b-color and i really love this mercedes mercedes logo di bagian petal ini seperti ada garis mercedesnya guys ini anggrek mewah banget ya you can also see it has a star shape ya bentuknya seperti bintang and with the very unique color combination between green and this purple metallic purple oh gila ya warnanya ini pinter banget ini ya cf saw ini dia meregister ataupun membuat hybrid yang dengkian cantik dengan warna yang ciamik ciamik ok i have a very tall body here a very tall plant jadi karena memang dia ada darah b-colarnya ini emang tinggi banget jadinya ya kurus tinggi langsing kaya apa itu mar? kurus tinggi langsing kamar ketawa lagi ya and also the size of the leaf it's quite long jadi ukuran daunnya juga panjang banget ya it's quite thin actually jadi lumayan tipis gak terlalu lebar daunnya ya cuman dia panjang gitu alright i have to use this wire ya because somehow it will be broken will make the stem or influences will be broken ya karena carrying such a heavy two flowers jadi saya tahan tadi guys pake kawat pake label nanggrek ya karena memang ini dua bunga ini berat banget kayaknya untuk menahan dua kuntum bunga jadi itu juga pohonnya ataupun batangnya ringkih ya jadi bisa patah nanti dan ini gunakan plastik basket dengan media dan ini saya gak suka ya karena dia pakai pakis caca guys bisa busuk ya biasanya ini media terbaik untuk fungus di bawah basket jadi saya gak suka saya gak suka karena biasanya di bagian bawah itu suka banyak kutu putihnya guys jadi nanti mau saya ganti nih pakai arang aja saya akan ubah media menjadi charcoal karena saya gak suka yang ini ya dan saya juga putih ini slow release fertilizer dan juga seabed fertilizer you can use 1 ya 1 fertilizer yang paling suka bisa pilih salah satu aja pupuknya karena jangan sampai oper dosis juga dan juga pupuk yang saling bertolak belakang misalnya nih yang slow release nya saya itu pakai yang pembungaan ternyata yang pupuk bantalnya atau pupuk tehnya itu kantong tehnya ternyata pupuk pertumbuhan ya jadi nanti bertolak belakang alright i cannot tell you about the sands because this is just blooming saya juga gak bisa info kan mengenai aromanya karena ini baru mengkar guys tapi mudah-mudahan wangi jadi dia cantik wangi ini lagi ya oke so if nobody wants to buy i will just cross it kalau gak ada yang mau beli saya mau kain silang aja ini kayaknya cakep banget di kain silang that's it my friend i hope that you also have this one in your collection because this is so awesome semoga teman-teman memilikinya ya karena ini cakep banget ini warnanya kinclong banget ya siang panas gini wuh seger kayak apa ini mar ah kayak apa ini kayak Fanta gitu ya minuman aduh nyebut merek lagi kayaknya siang-siang gini enak banget bikin es ya oke that's it my friend thanks for watching and see you in another video bye bye